Komisi 3 DPR RI menyayangkan banyaknya kasus napi yang keluar dari lapas akibat kondisinya yang kelebihan kapasitas. Untuk itu, Komisi 3 mendesak Kementerian Hukum dan HAM untuk segera mencari solusi. Jumlah sipir yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah napi menjadi salah satu faktor penyebab napi dapat kabur dari lapas. Berkaitan dengan itu, anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa meminta penjagaan lapas dibuat sif yang berganti tiap satu hingga dua jam sekali. Dengan begitu, petugas sipir selalu dalam kondisi prima dan bugar saat bertugas. Tak hanya itu, Supriyansa juga mendorong Kementerian Hukum dan HAM untuk menindak tegas pelaku maupun pihak yang terlibat dalam kasus lepasnya napi. Mestinya penjagaan di sana, di setiap lapas itu kan penjaganya ketat. Kalau perlu bergantian-bergantian selalu, ya kan? Berapa jam, satu jam, dua jam diganti lagi. Satu jam, dua jam diganti lagi. Sehingga baik kamera yang menghadap ke dinding lapas itu, maupun yang bisa memungkinkan orang bisa melompat ke atas atau bagaimana, itu bisa terlihat. Inilah semuanya yang saya harapkan kepada pasajen bisa diberikan kira-kira cara carikan model, rule modelnya seperti apa, supaya ini bisa diatasi. Sebelumnya, Kemenkumham Kanwil Kalimantan Tengah melaporkan empat orang narapidana kabur dari lapas kelas 2A Palangkaraya. Kasus ini menambah panjang daftar kasus napi kabur dari penjara. Ken dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan.